Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Channel Hasan Ceria Pada kesempatan kali ini Channel Hasan Ceria akan menampilkan cara membuat terarium sederhana Alat bahannya adalah ini batu hias aquarium yang bisa didapatkan di toko-toko aquarium kemudian batu kerikil biasa ini yang biasanya kami gunakan untuk batu lukis ini bisa didapatkan di toko bangunan kemudian silika kemudian batu yang sudah dilukis ini alat untuk menanam tanaman kemudian ada gunting gunting untuk memotong kurang tanaman ya barangkali kurang kurang pendek atau memotong sebagian tanaman untuk di tanam kemudian sendok pisau dan toples atau tempat kaca seperti ini bejana kaca seperti ini ini cara membuatnya gampang ya teman-teman ini batu kerikil aquarium disusun ini ini bebas menyusunnya bisa yang berwarna dulu di bawah terus yang putih di atas kemudian media tanam nah setelah itu tanaman kaktus kami memilih kaktus karena agar perawatannya mudah tidak perlu menyiram setiap hari ditanamnya menggunakan alat ini jadi seperti ini dijapitkan terus dimasukkan nah ini yang lebih besar lagi ya ini teman-teman ini beraneka ragam jenis tanaman kaktus kami memilih kaktus agar tidak setiap hari harus disiram cukup disemprot semprot saja seminggu dua atau tiga kali nah ini penataannya kerikil teman-teman bebas kerikil yang berwarna yang tidak berwarna kemudian media tanam kemudian tanamannya kita tanamkan menggunakan alat ini kemudian silika bisa ditaburkan diatasnya untuk menambah keindahan jika kesulitan untuk menaburkan silika maupun media tanam tambahan bisa digunakan sendok nah ini sederhana namun bagus ya teman-teman tadinya toples ini untuk melihara ikan cupang bahkan kami mencoba membuat aquascape namun karena tidak ada penyaring aquascape itu cepat kotor jadi kami mencoba memanfaatkan yang praktis tidak repot harus selalu menguras nah sekian saja teman-teman semoga tayangan ini bisa diambil manfaatnya mohon maaf untuk segala kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perawatan cukup disemprot seminggu dua sampai tiga kali kemudian untuk pupuknya bisa digunakan pupuk cair itu bisa dua minggu sekali nah bagus bukan teman-teman